Cuy, Kak Samore siang hari bolong ini habis minum es pisang hijau Pisang hijau Pisang hijau Halo Cuy, Surabaya lagi panas Cuy Di Smolwaru pas jalan nemu es pisang hijau khas Makassar Cuy Wow, lihat Cuy, ini penuh banget Cuy Es pisang hijau itu yang bikin khas sirupnya Cuy Surabaya jarang-jarang ada yang sirup kayak Makassar Ini pas Kak Samore minum tadi mirip dia Cuy sirupnya Ada bubur sum-sumnya Ada bubur sum-sumnya Ada laler Ada bubur sum-sum, ada kacang merah Tapi yang terpenting itu dari semuanya adalah sirupnya Cuy Yang merah-merahnya ini apa namanya? Cendil, ya apa? Mutihara Ada mutiharanya juga Cuy Dia Pas jalan lewat semolowaru selatan, gak sengaja lihat ada bud gerobak warna mencolok di sebelah kanannya Kak Samurai Langsung aja mampir Cuy Penjual es pisang hijau khas Makassar Wah, langsung aja mampir dan beli Dua Karena Kak Samurai sama kru Barang sama kru Cuy Beli dua porsi Wah, kelihatan Cuy Pisang hijau nya itu Wede Cuy Terus dikasih bubur sum-sum yang banyak Memang Kak Samurai pesan yang porsi jumbo Cuy Ada kacang merahnya juga Tuh, lihat kan Cuy Ada, apa ya Bubur mutiaranya juga Wah Es pisang hijau itu, bukan es ya Pisang hijau itu adalah pisang yang dibungkus tepung Tepung beras Kemudian dikasih warna hijau Makanya disebut pisang hijau Lalu dikasih topping Dan dikasih es Makanya disebut es pisang hijau Cuy Wah, lihat Cuy Wah, ini Cuy Dan yang paling menarik Buat Kak Samurai adalah Sirupnya itu sirup merah Yang khas Makassar Cuy Ini di Surabaya jarang-jarang Es pisang hijau yang pakai Sirup merah khas Makassar Karena biasanya sirup merahnya itu Buatan-buatan lokal aja Cuy Ini penjualnya memang orang Makassar Logatnya masih kental banget Logat Makassar Sekental Susu kental manis yang banyak ditaburkan di atas Es pisang hijau yang Kak Samurai pesan ini Cuy Wah, lihat Cuy Tuh uraan Ngasih susunya tuh Cendok gitu Serot gitu Cuy Tampilan es pisang hijau nya Setelah disajikan Ke mejanya Kak Samurai Cuy Lihat Cuy Porsi jumbo ini 18.000 Cuy Kalau porsi yang biasa 13.000 Cuy Kak Samurai memang Pengen mencoba yang besar Sebesar badan Cuy Oh, lihat Cuy Tuh Kan dipotong sama Kak Samurai Kelihatan kan pisangnya Dibungkus tepung beras Yang dikasih warna hijau Ini warna hijau nya Warna pandan Cuy Kata penjualnya begitu Cuy Lihat tuh Sirupnya ini Kunci dari es pisang hijau Yang benar-benar khas Makassar itu adalah Pada sirupnya Kelihatan kan Cuy Bubur sum-sum Kacang merah Bubur mutiara Sebagai pendamping es pisang hijau ini Aroma sirupnya itu wangi banget Cuy Aromanya aja udah Fung hai se lam-lam sum Cuy Jadi Pisang hijau nya ini Cuy Dia Yang hijau ini kan tepungnya Tepungnya itu Gak terlalu manis Kena sirupnya Wah Just Sirup susu Just mark omas ini Cuy Just mark omas Panas-panas Segar Manis Gak terlalu manisnya Cuy Tadi udah tak suutin Cuy Ini makan gini Cuy Dapet segernya Dapet manisnya Dapet kenyangnya Cuy Kenyang Gak terlalu manisnya Cuy Aku gak bisa lam-lam sum Sampai nambah Bener-bener kenyang ini Cuy Mantap sih Mantap sih Joss mark omas Dalam sejarah makan es pisang hijau Baru kali ini Makan sepors itu kenyang Kenyang Tapi ini Mumpung Dapet yang enak Habiskan dua-duanya Ayah O Hmm Hmm Pungghaise alam sedikit, waduh Habis minum es pisang hijau di es pisang hijau Nyamang Asli Makassar di Semolowaru Buah seger, Pungghaise Pisang hijau nya itu bener-bener pisang hijau Nggak manis Dicampur sama sirupnya Buah makin pungghaise Makan enak bersama samurai Samurai makan-makan Es pisang hijau Nyamang Surabaya, Semolowaru Selatan Pungghaise, lam-lam sum Oke cuy